Sitangan S.A.K.T.I. Jilid 11 Kalau begitu, Yotai Hiap hendak membawa Tian Lipang supaya bekerja sama dengan Pao Beng Pai tanya Lau Kang Hui Teocu tidak mengerti, Suhu Ada yang aneh dalam sikap Yotai Hiap Pada saat semua tamu berpamitan, ketika Teocu bertanya kepadanya kalau Teocu bisa membantunya Dia bahkan menyuruh Teocu cepat-cepat pergi dan mengatakan agar Teocu tak mencampuri urusan pribadinya di sana Urusan pribadi Lau Kang Hui bertanya heran Suhu, kalau benar begitu, tentunya Yotai Hiap tak bermaksud untuk bergabung dengan Pao Beng Pai untuk urusan perjuangan Mungkin ia hendak minta bantuan Pao Beng Pai untuk menghadapi musuh-musuhnya Kalau Teocu tidak salah dengar, tadi Tio Suheng mengatakan bahwa dia memusuhi para pendekar dari tiga keluarga besar, kata Seng Bu Hem, mungkin pendapatmu itu benar, Seng Bu Bagaimana pendapatmu, Tio Cu? Engkau melihat semua peristiwa di sana, tentu lebih tahu Teocu kira pendapat Sute Seng Bu tadi benar Ketika memperkenalkan diri, Yotai Hiap juga menyatakan bahwa dia amat membenci dan memusuhi dua orang Yaitu pendekar Sulim Naga Simhau dan istrinya yang bernama Ken Bilan, masih bibir guru sendiri dari Yotai Hiap Dia mengatakan bahwa ayah ibunya tewas karena kedua orang itu dan dia mendendam kepada mereka Jelas bahwa Yotai Hiap memang hendak mengurus persoalan pribadi Maka kita pun tidak boleh tergesa-gesa bekerja sama dengan Pao Beng Pai, kata Lau Kang Hui Akan tetapi, Suhu, bukankah kalau kita bekerja sama dengan perkumpulan yang kuat itu Maka perjuangan kita akan menjadi lebih berhasil Seng Bu bertanya dengan ada memprotes Sute, engkau tahu apa? Kita harus mentaati Suhu dan juga menunggu isyarat dari Yotai Hiap Lusok menegur Sutenya dengan alis berkerut Seng Bu menghela nafas Baik, maafkan aku, Suci Oya, Suci, kemarin Suhu memberi petunjuk agar aku mengajak Suci untuk menjadi lawan berlatih Supaya ilmu-ilmu yang sedang kulatih dapat memperoleh kemajuan Dia mengalihkan perhatian Ayuh, Sute Sekarang Tio Suheng sedang bercerita tentang pengalamannya Engkau malah membicarakan urusan latihan Maaf, aku takut lupa Lau Kang Hui tertawa Hahaha, memang benar, Lusok Aku sudah terlalu tua untuk menjadi pasangannya berlatih Dan hanya engkau yang dapat melayaninya Lusok mengangguk dan mengerti Dia tahu apa yang dimaksudkan oleh Sutenya dan Suhunya Memang, ada dua macam ilmu silat guru mereka Yaitu Tok Ji Wau Kang dan Kiam Chiang Hanya diajarkan kepada dia dan Sutenya saja Selain guru mereka Hanya mereka berdua yang dapat memainkan ilmu itu Maka tentu saja hanya mereka berdua yang dapat menjadi pasangan berlatih Baik, kita bicarakan soal latihan itu lain hari saja Sute, katanya kepada Seng Wu yang mengangguk sambil tersenyum Tio Chu melanjutkan ceritanya mengenai pengalamannya di pertemuan yang diadakan Pao Beng Pai itu Akan tetapi tak ada yang menarik lagi bagi para pendengarnya Karena yang menarik bagi mereka hanyalah tentang Yuhon dan tentang keluarga Suyang Kuan Tentu saja Tio Chu sama sekali tidak tahu bahwa pemuda bernama Chia Cheng San yang dia ceritakan itu sesungguhnya adalah seorang pangeran mancu Jika saja dia tahu dan menceritakan hal itu Sudah pasti peristiwa dan kenyataan ini akan menarik perhatian para pendengarnya Demikianlah, mulai hari ini Walaupun mereka belum ditunjuk sebagai ketua dan wakil ketua secara resmi Baru dicalonkan Namun Lu Sa dan Lau Kin makin berkuasa di Tian Lipang Sedangkan Lau Kang Hui hanya menjadi penasehat saja Walaupun dia masih disebut dan dianggap sebagai ketua Aung Seng Wu menyelingap ke dalam hutan di kaki bukit naga itu Lalu dia duduk di atas batu besar Belum 10 menit dia duduk Terdengar gerakan orang dan dia pun cepat menoleh ke arah suara itu Muncul seorang laki-laki berusia 50 tahunan yang bertubuh tinggi kurus dan mukanya penuh berwok Paman Su, engkau sudah datang? Bagaimana kabarnya? Tanya Seng Wu tanpa turun dari batu besar Laki-laki itu adalah seorang anggota Tian Lipang Dan dia pun cepat maju menghampiri Kemudian memberi hormat dengan merangkap kedua tangan di depan dada Aung Kong Chu, Chuan Muda Oh, aku ada membawa kabar baik Persim Sian Su sendiri yang mengirim salam untuk Kong Chu dan sebagai tanda persahabatan beliau mengirim benda ini kepada Kong Chu Dengan harapan agar pertengahan bulan depan Kong Chu suka memenuhi undangannya Kunjungan Kong Chu akan disambut dengan gembira Tiba-tiba Seng Wu melirik ke arah kanan Dia mendengar gerakan orang, meski gerakan itu hampir tak bersuara Dia tahu bahwa ada orang yang mengintai dan mendengarkan percakapannya dengan orang itu Jantungnya berdebar tegang Selaka, pikirnya Sukian adalah bekas kepercayaan mendiang ayahnya yang sampai sekarang masih tetap setia kepada ayahnya Walaupun ia telah menjadi anggota Tian Lipang yang ikut bersumpah untuk kembali ke jalan yang benar dan taat kepada ketua lau Sukian merupakan satu-satunya orang yang dipercayanya dan siap membantu supaya ia dapat menguasai Tian Lipang dan memimpin perkumpulan ini seperti mendiang ayahnya dulu Melanjutkan perjuangan ayahnya menentang kerajaan Man Chu secara kekerasan Dan dia telah mengutus Sukian untuk menghubungi Pek Lian Kau dan menceritakan kepada pimpinan Pek Lian Kau akan niatnya untuk bekerja sama setelah dia dapat menguasai Tian Lipang seluruhnya Walaupun dia tahu bahwa ada orang mempunyai kepandayan tinggi yang mengintai dan menyaksikan pertemuannya dengan Sukian Juga mendengar percakapan mereka tadi, namun Seng Bu bersikap tenang dan mendengarkan laporan Sukian sampai habis Bahkan ia menerima benda pemberian ketua Pek Lian Kau kepadanya Ketika buntalan kain kuning itu dibuka isinya adalah sebuah mainan berbentuk seekor naga yang terbuat dari batu giok Indah sekali dan tentu berharga mahal bukan main Tiba-tiba Seng Bu melemparkan benda idah dan mahal itu ke atas tanah dan dia lalu menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka Sukian sambil memaki-maki dengan suara nyaring dan marah Sukian, berani engkau membujuk aku untuk menerima uluran tangan Pek Lian Kau? Engkau pengkhianat, sepantasnya engkau dibunuh Tangannya bergerak cepat sekali dan Sukian yang terbelalak matanya dan terngangam mulutnya itu tidak sempat mengelak, menangkis atau bahkan mengeluarkan suara apapun Totokan itu cepat datangnya dan dia pun terpelanting lemas Pada saat itu, muncul sesosok bayangan berkelebat dan Lusa sudah berdiri di sana, diikuti laukin dan di belakang mereka masih nampak bayangan beberapa orang yang berkelebat Seng Bu hanya mengering saja, dan pada saat melihat bahwa yang muncul adalah belasan orang saudara seperguruannya yang dipimpin oleh Lusik Tangannya kembali bergerak ke depan, mencengkeram ke arah kepala Sukian dan orang itu pun tewas seketika terkena cengkeraman Tok Jiao Kang Mukanya membiru Sute, kenapa engkau membunuhnya Lusik melompat dekat dan menegur Seng Bu? Seng Bu mengerutkan alisnya, dia nampak marah sekali Pengkhianat ini layak dibunuh seratus kali katanya Suci, dia mengkhianati kita Dia mengadakan hubungan dengan Pek Lian Kau, bahkan membujuk aku untuk bekerjasama dengan Pek Lian Kau Lihat, dia hendak menyampaikan pemberian ketua Pek Lian Kau kepada aku Dia membungkuk dan mengambil mainan berbentuk naga dari batu giyok tadi dan sekali mengerahkan tenaga menjempit benda itu di antara kedua tangannya Benda itu pun remuk berketing-keting dan dilemparkan ke atas tanah dengan pandang mat semuak Lusik masih mengerutkan alisnya dan kini semua murid ketua Tian Lipang sudah berada di situ, menghadapi Seng Bu dengan setengah lingkaran Aku telah mendengarnya Akan tetapi, kenapa engkau membunuhnya padahal engkau tadi sudah merobohkannya dengan totokan bertanya pula lusak dengan sinar mata penuh selidik Sedangkan para tokoh Tian Lipang lainnya memandang kepada pemuda itu Seng Bu memandang ke arah mayat Sukian dengan alis berkerut Dia amat marah dan kecewa sekali harus membunuh pembantunya yang paling dipercayanya itu Terpaksa dia membunuhnya karena yang menyaksikan pertemuannya dengan Sukian terlalu banyak Tak mungkin dia membunuh belasan orang ini untuk menutupi rahasianya Tadipun dia sudah sengaja menutupnya untuk lebih dahulu melihat siapa yang muncul setelah melakukan pengintaian Kalau hanya satu dua orang saja yang mengintai, tentu dia akan membunuh mereka dan memulihkan pembantunya Akan tetapi yang muncul belasan orang sehingga dengan hati berat dia terpaksa cepat membunuh Sukian untuk membungkamnya dan menyimpan rahasianya Suci, tadinya aku ingin menangkapnya dan menyelatnya ke depan Suci Akan tetapi melihat Suci sudah datang, aku tak dapat menahan kemarahanku dan membunuhnya Hem, memang dia pantas dibunuh, akan tetapi kenapa harus begitu tergesa-gesa? Semestinya engkau membiarkan dia hidup agar dia dapat membuat pengakuan dan kita akan dapat membongkar semua rahasianya Sudah sampai seberapa jauh ia melakukan pengkhianatan dan hubungan dengan pekelian kau Sekarang dia telah mati, tentu kita tidak dapat memperoleh keterangan yang berharga Melihat Suci menegurnya, sembuh menundukkan mukanya Maafkan aku, Suci, dalam kemarahanku, aku tidak ingat lagi akan hal yang penting itu Akan tetapi, sebelum aku membunuhnya, dia tadi sudah menceritakan betapa dia mengadakan hubungan dengan pimpinan pekelian kau Dan betapa pekelian kau ingin menyambung kembali hubungannya dengan kita seperti dulu Mengajak kita bekerja sama untuk menghadapi penjajah Bahkan dia membujukku dengan hadiah naga kemala yang katanya diberikan kepadaku oleh peksim siansu ketua pekelian kau Sudahlah, Sute Kalau kita bekerja sama dengan pekelian kau Mereka hanya akan menyeret para anggota kita ke dalam jalan yang sesat Dan melakukan kejahatan demi keuntungan diri sendiri dengan kedok perjuangan Sukian sudah menjadi pengkhianat, dan dia sudah terhukum mati Akan tetapi, satu hal yang membuat aku tidak senang Kenapa engkau melupakan pesan suhu, Oh Sute? Lupakah engkau akan pesan suhu tentang penggunaan Tok Jiao Keng? Mengapa engkau mempergunakan ilmu itu untuk membunuhnya? Dengan pukulan biasa pun engkau akan sanggup membunuhnya Sikap dan ketegasan serta suara sucinya membuat sengbu diam-diam merasa sangat tersinggung Hem, baru saja diangkat menjadi calon ketua, sudah begini tinggi hati dan angkuh, pikirnya Akan tetapi dia menunduk menyembunyikan pandang matanya, mengambil sikap mengalah dan mengaku salah Maaf, suci, karena marah aku menjadi mati gelap dan tanpa sadar mempergunakan ilmu itu Karena belum menguasai ilmu itu dengan sempurna maka tadi aku kelepasan tangan Tentu saja ucapan ini sama sekali bohong, akan tetapi menyenangkan hati lusa yang merasa bahwa tingkat kepandayan Sute-nya yang merupakan orang nomor dua di antara para murid suhunya, masih jauh di bawah tingkatnya sendiri Harap suci tidak melapor kepada suhu agar aku tidak mendapat teguran Cukup suci yang menegurku dan aku sudah menyadari kesalahanku Sudahlah, lupakan hal itu Sekarang ceritakan, bagaimana engkau dapat berada di sini dan mengadakan pertemuan dengan Sukian Tadi kami melihat gerakan Sukian yang mencurigakan, maka diam-diam kami membayanginya karena memang sudah lama aku memperhatikan gerak-geriknya yang mencurigakan Begini, suci Malam tadi dia menemuiku dan mengatakan bahwa pagi hari ini dia ingin membicarakan sesuatu yang teramat penting, yang katanya masih menyangkut urusan Tian Lipang Tadinya aku merasa heran mengapa dia tidak bicara secara terbuka saja, akan tetapi dia mengatakan bahwa hanya aku yang dia percaya, maka dia minta agar aku datang ke sini sekarang dan dia akan menceritakan kepentingannya itu Dapat suci bayangkan betapa kaget hatiku mendengar pelaporannya tentang hubungannya dengan pekelian kau, dan saat ia membujukku untuk mau bekerja sama dengan pekelian kau dan memberikan benda itu, aku menjadi marah sekali Selanjutnya, suci mungkin telah mendengar dan melihat sendiri Lusak mengangguk-angguk Pengalaman ini agar bisa menjadi peringatan kepadamu, sute, bahkan kita sama sekali tidak boleh menyimpang dari jalan yang sekarang diambil Tian Lipang, sesuai dengan pengarahan Yotai Hiap dan bimbingan suhu selama ini Yotai Hiap lagi, Yotai Hiap lagi, demikian sengbu mengomel di dalam hatinya Macam apakah Yohon itu sehingga semua orang seolah-olah tunduk dan amat taat padanya Bertahun-tahun tak pernah muncul, tidak melakukan sesuatu untuk Tian Lipang, akan tetapi semua pimpinan Tian Lipang selalu menyebut-nyebut namanya penuh hormat Mereka lalu kembali ke markas Tian Lipang setelah Lusak menyuruh para sutenya menguburkan jenazah Sukian sebagaimana mestinya, di tempat itu juga Bagi seorang pengkhianat, tidak ada tempat peristirahatan di makam keluarga Tian Lipang Sengbu ikut pulang dengan wajah biasa, akan tetapi hatinya mengalami tekanan yang berat Dia terpaksa harus membunuh Sukian, satu-satunya orang kepercayaannya di Tian Lipang Bahkan hanya Sukian yang tahu bahwa dia telah mewarisi ilmu Bukek Hoat Teng Sukian pula yang selama ini menjadi perantara baginya untuk berhubungan dengan para pimpinan Pek Lian Kau Dia telah mengambil keputusan untuk mengambil alih pimpinan Tian Lipang Kemudian bergabung dengan Pek Lian Kau dan Pek Wapai, seperti dulu ketika ayahnya masih menjadi ketua Tian Lipang Dan sudah cukup lama, melalui Sukian, dia mengadakan hubungan rahasia dengan para pimpinan Pek Lian Kau Ketika mereka berjalan pulang, Sengbu melangkah mendekati Lusa yang berjalan berdampingan dengan Lau Kin Yang bukan rahasia lagi kini menjadi sahabat baik dan bahkan kedua orang itu telah merencanakan pernikahan dalam waktu dekat Hubungan antara Janda dan Duda yang tidak mempunyai anak dan masih bersaudara seperguruan ini direstui oleh Lau Keng Rui Suci, aku merasa menyesal sekali atas kejadian tadi, Sengbu berkata Lu Seng mengerutkan alisnya dan menoleh, memandang kepada Sutenya itu dengan sinar mati heran dan penuh selidik Sute, apa sih yang mendatangkan perubahan pada dirimu? Biasanya engkau pendiam, akan tetapi hari ini engkau banyak bicara Bukankah urusan itu sudah selesai? Aku tetap merasa menyesal sekali telah kelepasan tangan, Suci Hal itu terjadi karena aku belum menguasai Tok Jiao Keng sepenuhnya Aku teringat akan pesan suhu agar aku mengajak engkau untuk memberi petunjuk dalam latihan Maukah engkau memberi petunjuk kepada aku, Suci? Hem, baiklah Nanti akanku sediakan waktu untuk itu Bagaimana kalau besok pagi-pagi sekali, Suci? Aku biasa berlatih di dekat sumur tua yang ditutup itu Di sana amat sunyi dan ku rasa latihan ini tidak baik bila sampai terlihat murid lain Baiklah, besok pagiku sediakan waktu Aku akan menunggumu pada saat matahari mulai menyingsing, Suci Tanpa menanti jawaban sucinya, Sengbu kembali menjauhkan diri dan berjalan bersama para murid Tian Lipang lainnya Setelah Sengbu menjauhkan diri, Lau Kin berkata kepada Lusak Kulihat Tau Sete itu setia kepada Tian Lipang Dia tegas dan semangatnya untuk maju besar sekali Kita beruntung mendapatkan seorang pembantu seperti dia Kelak ia boleh diharapkan untuk membawa Tian Lipang maju Lusak menghela nafas Tadinya aku juga mengira bahwa Suhu akan mengangkat dia menjadi calon ketua Dia memang berbakat dan ilmu silatnya maju pesat, hanya di bawah tingkatku saja Akan tetapi, agaknya Suhu melihat bahwa dia masih terlalu muda dan kadang-kadang wataknya amat aneh Seperti yang tadi ia lakukan, ia menggunakan Tuk Jiao Kang untuk membunuh Su Kian Padahal ilmu itu merupakan ilmu simpanan yang hanya boleh dipergunakan kalau terpaksa menghadapi lawan berat dan nyawanya terancam saja Dan dia bahkan memergunakannya untuk membunuh seorang anggota Tian Lipang sendiri begitu saja Akan tetapi, pengkhianat itu memang sudah sepatutnya dibunuh Itu memang benar, akan tetapi dia tak perlu mempergunakan Tuk Jiao Kang Mungkin karena ia memang belum menguasai ilmu itu dengan sempurna Ilmu itu memang amat sulit, sama sulitnya dengan ilmu Kiam Chiang Biarlah desaku beri petunjuk kepadanya, sesuai dengan perintah Su Hu Lau Kim tidak bicara lagi, namun hatinya mengandung kekhawatiran Tadi dia seperti melihat sinar matu yang aneh dari pandang matu sembuh terhadap sucinya Seperti kilatan matu yang tajam dan dingin Pagi-pagi sekali lusik telah tiba di tempat sunyi itu Matahari belum nampak di langit timur, akan tetapi sinarnya telah menerangi langit itu dan cuaca sudah mulai terang Keruyuk ayam jantan hanya terdengar kadang-kadang, tidak sesering tadi Akan tetapi burung masih ramai berkicau membuat persiapan untuk berangkat kerja mencari makan hari itu Pada tengah hari saja, tempat ini jarang dikunjungi orang Apalagi orang luar, bahkan orang-orang Tian Lipang sendiri Kalau tidak mempunyai keperluan yang penting sekali, merasa segan datang ke tempat ini Seolah-olah ada hukum tak tertulis dan terucapkan bahwa daerah ini merupakan daerah pantangan Tempat itu adalah daerah liar di mana terdapat sumur yang dulu pernah mengegerkan Tian Lipang Sumur itu pernah dijadikan hukuman atau siksaan oleh nenek moyang Tian Lipang Bahkan seorang tokoh besar Tian Lipang pernah dibuang hidup-hidup di dasar sumur oleh para suhengnya sendiri Demikianlah menurut dongeng yang dikenal oleh para murid Tian Lipang Tokoh besar itu dibuntungi kaki tangannya dan dibuang ke sumur itu Namun dia tidak mati-mati, bahkan seringkali terdengar teriakan dan lolongnya yang mengerikan Tokoh rahasia ini sangat sakti dan akhirnya, tokoh sakti ini menjadi guru dari Johan yang pernah tinggal di Tian Lipang Sehingga Johan akhirnya menjadi tokoh yang dianggap sebagai pemimpin besar Tian Lipang Yang mengubah jalur Tian Lipang yang tadinya menyeleweng dan sesap Biarpun telah dikabarkan bahwa kakek sakti yang bernama Chulam Ho itu telah mati Namun tempat itu masih dianggap keramat Sumur yang telah ditutup oleh para tokoh besar Tian Lipang untuk membunuh kakek buntung itu Kini dianggap sebagai tempat yang dihuni iblis dan hantu Bahkan ada murid Tian Lipang yang berani bersumpah bahwa dia pernah mendengar lolong dan pekik mengerikan itu keluar dari dalam sumur yang sudah ditutup itu Tempat ini amat sunyi Karena para murid Tian Lipang sendiri menganggap tempat itu amat angker dan keramat Maka tempat itu jarang dijamah tangan dan tidak terpelihara sehingga di situ tumbuh banyak alang-alang dan semak belukar yang membuat tempat itu kelihatan semakin menyeramkan Biarpun ia seorang ahli silat tingkat tinggi yang tangguh dan tak pernah mengenal takut Namun Dambiang Lusa merasa bulu tengkuknya meremang kalau dia teringat akan dongeng menyeramkan dari tempat itu Dia mulai menyesal mengapa dia menyanggupi sutenya untuk berlatih silat di tempat seperti itu Akan tetapi, dia tidak terlalu menyalahkan sutenya yang biasa berlatih di tempat ini Untuk melatih kedua ilmu simpanan guru mereka yang hanya diajarkan kepada mereka berdua Guru mereka sudah berpesan agar kalau mereka berlatih ilmu Tok Jiao Kang dan Kiam Chiang Mereka harus berlatih di tempat tersembunyi agar tidak kelihatan oleh murid-murid lain dan menimbulkan perasaan iri Dia sendiri selalu melatih diri di dalam kamar yang tertutup Dan memang tidak begitu menyenangkan berlatih di kamar tertutup Tidak seperti di tempat terbuka seperti ini Apalagi untuk melatih kedua ilmu itu, ia harus mengerahkan tenaga simpang yang amat kuat Dan ini membuat tubuh menjadi panas sehingga banyak mengeluarkan keringat Apalagi kalau latihan di kamar tertutup yang pengap Dia berhenti, menengok kesekelilingnya Sumur mengerikan itu masih nampak tembok bibirnya di antara semak-semak Di sekitar sumur itu masih terdapat banyak batu-batu besar Agaknya kelebihan batu-batu yang dipakai untuk menutup sumur Mengerikan Oh Sute ia memanggil sambil memandang sumur itu Seolah-olah mengharapkan Sutenya itu akan muncul keluar dari sumur tua itu Dia tahu bahwa masih ada sumur kedua yang tertutup semak melukar sama sekali Beberapa ratus meter dari situ Akan tetapi sumur kedua ini lebih menyeramkan lagi karena belum tertutup dan merupakan lubang gelap hitam Tak kelihatan dasarnya dan kabarnya mengandung hawa beracun dan menjadi tempat tinggal ular-ular berbisa Tiba-tiba ia terbelalak dan merasa bulu tengkuknya dingin meremang Dia memandang ke arah sesosok bayangan yang benar-benar muncul dari sumur itu Perlahan-lahan sosok bayangan itu bangkit berdiri tanpa mengeluarkan suara Berdiri tegak seperti iblis yang datang untuk membalas dendam, haus darah Lusa mencertawakan diri sendiri Ia seorang pendekar gagah perkasa, tidak takut dan tidak percaya kepada segala macam ketahulan Sute, engkau kah itu serunya dan ia pun melangkah maju agak mendekat Bayangan itu meloncat dan ternyata dia benar-benar sembuh Karena waktu itu cuaca belum terang benar dan kemunculannya tepat di belakang sumur itu Maka tentu saja membuat ia berhayal melihat iblis sendiri keluar dari dalam sumur yang sudah tertutup Akan tetapi, ketika sembuh melangkah maju mendekat dan ia dapat melihat wajahnya Lusa mengerutkan alisnya Oh sute, engkau kah itu kembali ia bertanya Memang ia mengenali sutenya, akan tetapi sinar metu sutenya itu Senyum pada mulut sutenya itu Betapa asing dan aneh baginya Belum pernah selama ini ia melihat sinar metu dan senyum seperti itu pada wajah Oh sembuh Sinar metu yang mencorong bagaikan metu binatang buas, penuh kebengisan serta kekejaman Dan senyum itu mengerikan sekali Senyum itu demikian dingin penuh ejekan, membuat Lusa merasa tengkuknya dingin dan bulu kuduknya meremang Akan tetapi, bayangan hayal menyeramkan itu membuyar ketika ia mendengar suara sutenya Lusa, cuci, aku sudah menunggumu sejak tadi Oh sute, kenapa tergesa-gesa? Matahari juga belum muncul, baru nampak sinarnya saja Suci, latihan kedua ilmu simpanan dari suhu ini merupakan ilmu yang hanya diajarkan kepada kita berdua Murid lain tidak boleh mempelajarinya, bahkan Suheng Lawukin juga tidak diajari kedua ilmu itu Maka, sebaiknya kalau kita latihan secara tersembunyi Di tempat ini sunyi, juga pagi-pagi seperti ini belum ada anggota Tian Lipang yang keluar Amat baik kalau kita berlatih sekarang, suci Aku ingin agar dapat menguasai Tok Jiao Kang dan Kiam Chi yang sepenuhnya Agar aku dapat paham benar, sebaiknya kalau kita melatih dua macam ilmu itu sekaligus Bagaimana, suci? Baiklah Akan tetapi kita harus berhati-hati sekali Kedua macam ilmu pukulan ini amat berbahaya dan dapat mendatangkan luka beracun atau bahkan kematian Kita tak boleh kesalahan tangan Nah, sekarang aku sudah siap Engkau mulailah kata lusa sambil memasang kuda-kuda yang kokoh kuat Oh seng bu tersenyum dan kembali lusa merasa bulu tengkuknya meremang dan terasa dingin Senyum itu sungguh aneh dan tidak wajar, seperti senyum iblis Suci sambutlah seranganku ini Tiba-tiba seng bu menyerang dengan pukulan tangan miring Terdengar suara bersiup dibarangi angin dasyat Itulah Kiam Chi yang, tangan pedang Ilmu ini membuat tangan yang memukul itu laksana sebatang pedang saja Dapat membuntungi anggota badan lawan Bahkan dapat menyambut senjata tajam lawan seperti sebatang pedang Melihat betapa pukulan yang menyambar itu amat dasyat Lusa segera mengelak Akan tetapi begitu tangan kiri seng bu yang menyambar itu leput Tangan kanannya sudah meluncur ke arah dada sucinya Ketika terpaksa lusa menangkis serangan mencengkeram itu Kembali ada angin yang datang menyambar dan itulah sebuah jurus tok jiao keng yang amat ampuh Ih lusa berseru kaget Sute, gerakan bu sudah hebat Dia berseru kaget karena serangan sutenya ini benar-benar amat kuat Akan teramat berbahaya Juga tidak sopan karena mencengkeram ke arah dadanya Tapi kembali ia merasa ngeri melihat sutenya Sinar mati sutenya yang demikian aneh Tidak begitu seharusnya dalam latihan Tidak sopan namanya Akan tetapi dia masih menganggap bahwa sutenya tidak sengaja Maka dia pun cepat mengelak Langsung balas menyerang dengan kiam chi yang yang dikombinasikan dengan cengkeraman tok jiao keng Akan tetapi tentu ia menahan dan membatasi tenaganya agar jangan sampai melukai sutenya yang ia tahu belum begitu sempurna menguasai kedua ilmu itu Akan tetapi, semua serangannya ternyata dapat dilakukan dengan amat mudahnya oleh sengbu Dan pemuda itu membalas lagi semakin lama semakin dasyat Duk-duk plak Tiga kali beruntun dua tangan mereka saling bertemu ketika terpaksa lusa menangkis serangan sutenya yang amat dasyat Karena dia membatasi tenaganya, akibatnya dia terdorong dan terhuyung ke belakang Sute, gerakan bu sudah hebat dan amat kuat ia berseru kaget Akan tetapi kembali dia merasa ngeri melihat sinar mati sutenya yang demikian aneh mencorong Serta senyumnya semakin menakutkan Bahkan tanpa mengeluarkan kata apapun, sutenya kini meloncat ke depan dan menerjang lagi dengan dasyat Lusek makin kaget Sutenya menyerangnya dengan kiam chi yang atau tok jiao keng Tetapi dengan tenaga yang dasyat dan sama sekali bukan seperti orang yang sedang mengajaknya berlatih Sutenya menyerangnya bagai orang yang berkelahi, menyerang sungguh-sungguh dengan pukulan-pukulan maut Terpaksa ia mengerahkan tenaganya untuk memukul mundur sutenya Ketika sutenya memukul ke arah dadanya dengan kiam chi yang Ia pun mengerahkan seluruh tenaga dan menangkis dengan gerakan kiam chi yang pula Wut, ges! Dua tenaga bertemu melalui pukulan tangan miring Sebagai akibatnya, tubuh Lusek terjengkang dan tentu dia terbanting roboh jika saja tidak cepat-cepat membuat gerakan bergulingan Pada waktu ia meloncat bangun, ia merasa napasnya agak sesak dan ia memandang kepada sutenya dengan matlah terbelalak Sute, kau! Lu suci, kita belum selesai latihan Sambut seranganku ini katanya Tanpa memberi kesempatan lagi kepada Lusek Kembali sengbu telah menerjang lagi dengan pukulan kombinasi antara kiam chi yang dan tok jiao keng, cakar beracun Hmm, sekarang Lusek menjadi marah Kiranya sutenya ini benar-benar ingin memamerkan kepandainya Biarpun ia terkejut menyaksikan kemajuan sutenya, namun ia merasa lebih hunggul dan ia pun tak mau kalah Apalagi, ia adalah orang yang barusan diangkat menjadi ketua Tian Lipang Bagaimana ia sampai dapat dikalahkan oleh salah seorang pembantunya, juga sutenya yang minta petunjuk dalam ilmu silat darinya? Lusek ini mengerahkan seluruh tenaganya dan memainkan kedua ilmu itu sebaik mungkin Terjadilah serang-menyerang yang hebat dan seru Memang harus diakui oleh sengbu bahwa dalam hal penggunaan dua ilmu itu, dia masih kalah mahir dibandingkan dengan sucinya Kalau ia hanya menggunakan kedua ilmu itu tanpa menambah tenaga mukjijat yang dihimpunya melalui latihan ilmu rahasia bukek hoat keng Jelas dia tidak akan mampu menandingi sucinya Karena itu, tiap kali beradul lengan, diam-diam dia mengerahkan tenaga mukjijat itu dan selalu sucinya terpental dan terhoyung ke belakang Karena kalah tenaga, maka sengbu dapat menutupi kekalahannya dalam kemahiran memainkan kedua ilmu itu, bahkan kini dia yang mendesak hebat Des! Kembali kedua tangan mereka saling bertemu dan kembali pula lusak terpental serta terjengkang, dengan dada yang terasa makin sesak Dan pada saat itu, sengbu sudah meloncat ke depan dan mengirim tamparan susulan dengan kiamci yang ke arah kepala sucinya yang masih belum sempat bangun Sute, kau lusak mengangkat tangan menangkis sambil mengerahkan tenaganya Plak! Tubuh lusak terdorong sehingga bergulingan, dan dari mulutnya keluar darah segar, dadanya terasa nyeri Oh Sute, apa yang kau lakukan ini bentak laukin yang tiba-tiba sudah berada di situ Melihat tunangannya terdesak bahkan muntah darah, tentu saja laukin terkejut dan marah sekali Dia memang sudah merasa curiga kepada sengbu kemarin, maka pagi ini dia sengaja datang ke tempat itu untuk melihat keadaan tunangannya Dan ternyata kekhawatirannya terbukti Dalam berlatih melawan sengbu, agaknya tunangannya itu sudah terluka, dan latihan itu agaknya menjadi perkelahian yang sungguh-sungguh Dia, dia menjadi gila kata lusak yang sudah dapat bangkit kembali Oh Sute, apa yang kau lakukan ini? Mengapa engkau melukai ketua kita kembali laukin menegur ou sengbu dengan alis berkerut? Tiba-tiba sengbu tertawa dan kedua orang itu saling pandang, merasa ngeri Itu bukan tawa manusia waras Mirip tawa iblis, atau tawa orang sinting Hehehehe, engkau boleh maju sekalian, lau suheng Atau engkau tidak berani? Takut berlatih melawan sute mu seperti lu suci? Hehehe, ketua dan wakil ketua Tian Lipang begini pengecut Sungguh tidak pantas Lau kin dan lu si terbelalak, terkejut dan heran, akan tetapi juga marah sekali Gila atau tidak, ou sengbu ini sungguh merupakan seorang murid yang murtad Oh sute, sadarlah Sudah gila kah engkau bentak lu semarah Akan tetapi karena ia tadi telah melihat kenyataan betapa lihai sutenya ini Ia kini sudah siap waspada dan sudah merabah gagang pedangnya Sedangkan lau kin merabah gagang goloknya Hehehe, berani atau takut, tetap saja aku akan menyerang kalian Nah, sambutlah ini dia sudah menyerang lagi dengan tamparan-tamparan kiam ciang Karena maklum betapa serangan itu sangat berbahaya, lu se melomcat ke belakang, diikuti lau kin dan mereka kini sudah mencabut pedang dan golok Oh sute, sadarlah Atau terpaksa kami akan menghadapimu dengan senjata Engkau dapat merupakan bahaya besar bagi Tian Li Pang kalau tidak mau sadar dan berubah menjadi gila Oh sengbu tersenyum dan sekali ini bukan hanya lusa yang merasa ngeri Juga lau kin memandang dengan terbelalak karena dia pun tidak lagi mengenal sutenya dengan senyum seperti itu Kalian mencabut senjata? Bagus, bagus Inilah kesempatan baik bagiku untuk menguji kepandaianku sendiri Nah, sambutlah seranganku dengan senjata kalian Hehehe Sambil tertawa-tawa ong sengbu sudah menyerang lagi Namun kedua orang kakak seperguruannya itu terkejut dan terheran bukan main karena kini gerakan sute mereka itu sama sekali berlainan dengan gerakan ilmu silat yang pernah mereka pelajari Gerakan itu aneh sekali dan nampaknya seperti gerakan yang kacau, gerakan pesilat yang mungkin gila Karena maklum betapa besar bahayanya kalau sute yang gila ini dibiarkan saja Lusa sudah meloncat ke depan dan menyambut serangan itu dengan pedangnya Dengan maksud merobohkan sutenya, menangkap atau bila perlu bahkan membunuhnya Lusa yang memiliki gerakan ringan dan cepat itu sudah meloncat ke depan sambil memutar pedangnya Menyambut gerakan kedua tangan sutenya yang seperti hendak mencakar itu dengan sambaran pedangnya Wut, sing, krak Pedang itu bertemu dengan jari tangan kanan sengbu dan pedang itu patah-patah Kemudian tangan kiri sengbu menampar ke depan dengan jari tangan terbuka Bukan gerakan kiam-ciang, melainkan gerakan aneh Angin yang panas sekali menyambar ke arah dada lusa dan wanita itu mengeluarkan jerit tertahan Tubuhnya roboh dan tidak bergerak lagi Ketika Lau Kin memandangnya, ia pun terbelalak dengan wajah pucat melihat betapa tunangannya itu telah tewas dalam keadaan tubuh menghitam seperti hangus terbakar Kau, Jahanam, kau membunuhnya Lau Kin menjadi marah dan sedih sekali Dengan nekat ia maju sambil menggerakkan goloknya, menerjang maju dan menyerang sengbu dengan cepat sekali Bagus, memang engkau harus pergi untuk selamanya agar tidak menjadi penghalang bagiku Bentak sengbu dan dia menyambut golok itu dengan kedua tangannya Tangan kirinya begitu saja, dengan jari terbuka, menerima dan mencengkeram golok itu Bukan main hebatnya jari-jari tangan itu karena begitu kena dicengkeram, golok itu pun patah-patah dan remuk Kemudian, tangan kanan sengbu sudah memukul ke depan Dada Lau Kin terkena tamparan itu dan dia pun terjengkang dan tewas seketika di dekat mayat tunangannya dengan tubuh hangus pula Aung Seng tertawa bergelak seperti seekor binatang buas Akan tetapi hanya sebentar saja karena kemudian sikapnya itu berubah kembali Dia tidak tertawa lagi, juga sinar matanya tidak liar dan mulutnya tidak mengandung senyum iblis Dia nampak tenang dan termenung berdiri memandang ke arah dua mayat suheng dan sucinya yang telah dibunuhnya Pikirannya bekerja, penuh kelicikan Dia telah berhasil membunuh ketua dan wakil ketua Tian Lipang Hanya tertinggal satu lagi pengganjal yang akan menjadi penghalang dia memimpin Tian Lipang Yaitu gurunya sendiri, Lau Kang Hui Kakek itu tentu tidak akan tinggal diam kalau dia mendengar betapa kedua orang murid tersayang itu tewas Apalagi kalau tahu bahwa dia membunuh mereka, pikirnya Kalau penghalang yang tinggal seorang ini disingkirkan, siapa lagi yang akan berani dan dapat menghalanginya menjadi ketua Tian Lipang? Tidak lama kemudian, di pagi hari buta itu, dia sudah mengetuk pintu kamar Lau Kang Hui Seperti biasa, kakek ini semenjak pagi sekali sudah terbangun dan sudah duduk semedi Mendengar ketukan pintu, hatinya merasa tak senang Siapa berani demikian lancangnya mengganggu semedinya di pagi hari seperti itu? Siapa tanyanya, suaranya halus tetapi mengandung ketidaksabaran karena merasa terganggu Su Hu, Teo Chu ingin melaporkan hal yang amat penting dan gawat terdengar suara Seng Bu dari luar Juga lirih akan tetapi dapat didengar jelas oleh orang pertama Tian Lipang itu Masuklah, pintunya tidak terkunci, kata Lau Kang Hui Seng Bu masuk dan berlutut di depan gurunya Seng Bu, ada apakah hengka sepagi ini mengganggu ku dari semedi? Maaf, Su Hu Sudah terjadi sesuatu dengan Su Chi Lu Sa dan Su Heng Lau Kin Marilah Su Hu tengok sendiri dan melihat keadaan mereka Hem, ada apa dengan mereka? Mereka, ah, Teo Chu khawatir sekali, Su Hu Marilah, kita kesana dan Su Hu melihat sendiri kata Seng Bu sambil bangkit dan keluar dari kamar itu Tentu saja Lau Kang Hui menjadi heran dan tertarik Lalu dia bangkit dan mengikuti muridnya Dia menjadi semakin heran ketika muridnya itu pergi ke tempat sunyi yang dikeramatkan Yaitu di daerah yang terdapat sumur yang dahulu dipakai sebagai tempat menghukum kakek Chiu Yaitu mendiang supeknya, uagurunya Lau Kang Hui mengerutkan alisnya Seng Bu, kenapa engkau mengajakku ke tempat ini? Dia merasa tidak enak juga melihat ke arah dua buah sumur itu Yang sebuah tertimbun batu Yang sebuah lagi tersembunyi di balik semak melukar dan tempat ini merupakan tempat yang mengerikan Lihatlah, Su Hu, kata Seng Bu Dia berhenti tidak jauh dari semak yang menyembunyikan sumur kedua yang masih belum ditimbuni apa-apa Lau Kang Hui menghampiri dan dia terbelalak memandang pada tubuh dua orang muridnya yang rebah telentang dengan muka, leher dan tangan menghitam seperti arang Kakek itu mengeluarkan suara tertahan, berjongkok untuk memeriksa mereka Ia makin heran dan terkejut ketika mendapat kenyataan bahwa kedua orang muridnya itu tewas oleh pukulan beracun yang tidak dikenalnya Apa yang telah terjadi? Siapa yang telah membunuh mereka? Tanyanya sambil berdiri dan memandang Seng Bu dengan muka agak pucat dan matlah, terbelalak Tiba-tiba dia melihat perubahan pada wajah yang tampan itu Sepasang mata pemuda itu mencorong liar, dan senyum aneh berkembang di bibirnya, senyum iblis Mereka mengajak Teocu berlatih silat dan mereka roboh terpukul oleh Teocu, katanya dengan nada suara mengejek walaupun kata-katanya masih menghormat Sepasang matu kakek itu semakin dilebarkan Dia mengamati muridnya itu dari kepala sampai ke kaki Tidak mungkin Engkau tak akan mampu mengalahkan mereka, apalagi memukul mati seperti ini Hem, kalau suhu tidak percaya, boleh suhu buktikan sendiri Jangankan mereka, suhu pun tidak akan mampu menandingiku, bahkan aku dapat membunuhmu dengan mudah Tentu saja kakek itu menjadi marah bukan main Engkau telah gila teriaknya marah Dan engkau akan mati bersama mereka kata Seng Bu Dia pun lantas menggerakkan kaki dan tangannya menyerang gurunya sendiri Lau Kang Hui kini sudah menjadi marah sekali Dua orang muridnya tersayang tewas, padahal mereka baru saja dia angkat menjadi ketua dan wakil ketua Kalau tadinya dia masih tidak percaya bahwa Seng Bu yang membunuh mereka Bukan saja karena dia tahu betapa tingkat kepandaian Seng Bu masih kalah dibandingkan Lu Si Juga tidak ada alasan mengapa pemuda ini harus membunuh suci dan suhengnya Kini tiba-tiba dia teringat Ketua dan wakil ketua dibunuh Ini berarti bahwa Seng Bu merasa iri dan ingin merebut kedudukan ketua Akan tetapi, dia tak sempat berpikir lagi karena melihat Seng Bu berani menyerangnya Dia cepat mengerahkan tenaga dan menangkis Dengan maksud sekali tangkis dapat merobohkan dan menangkap murid yang agaknya tiba-tiba menjadi gelah itu Duk! Lau Kang Hui mengeluarkan gerengan kaget dan marah ketika benturan lengan itu membuat dia terhuyung ke belakang Seng Bu sendiri hanya tergetar saja, namun dapat mempertahankan kuda-kudanya Ini tidak mungkin, pikirnya Tetapi pemuda itu menyeringai dan kini melakukan gerakan yang aneh Lalu kembali menerjang ke depan, tangan kirinya menyambar Hawa pukulan yang panas sekali menerjangnya Dan kakek itu cepat-cepat menyambut dengan kedua tangannya Des! Dan sekali ini, dia terjengkang Sambil mengerahkan seluruh tenaganya Lau Kang Hui meloncat bangun berdiri dan memandang kepada murid itu dengan meto hampir tidak percaya Ilmu siluman apakah itu saking herannya? Dia bertanya Keheranannya melampaui kemarahannya Hahaha, suhu, engkau selalu memuji-muji Yohon dengan ilmu Bukek Hoateng Nah, inilah Bukek Hoateng Bukan hanya Yohon yang menguasainya, aku pun telah menguasainya Kalau dia berani muncul, akan ku hancurkan kepalanya Sekarang, bersiaplah untuk menemani Suci Lusa dan Suheng Lau Kin Lau Kang Hui marah bukan Ming Ia pun mengerahkan seluruh tenaga, mengeluarkan semua kepandainya Bahkan dia melakukan gerakan ilmu silat Tok Jiao Kang serta Kiam Chiang yang telah mencapai tingkat tinggi Maklum bahwa kalau dia mengandalkan ilmu-ilmu yang pernah dipelajarinya dari kakek itu Dia tidak mungkin akan menang Maka Seng Wu segera memainkan ilmunya yang didapat dengan rahasia di dalam sumur Yaitu ilmu Bukek Hoateng yang dipelajarinya secara ngawur dan terbalik-balik Dan memang hebat bukan main ilmu ini Ilmu Bukek Hoateng yang aslinya, seperti yang dikuasai Yohon Sudah merupakan ilmu ajaib Memiliki daya atau pengaruh yang aneh Yaitu selain gerakannya aneh dan lihai, mengandung tenaga Sim Kang yang amat kuat Bila ada lawan, betapapun lihainya, menyerang dengan kemarahan dan kebencian di dalam hati Maka serangan itu akan membalik dan menghantam si penyerang sendiri Dan sekarang, ilmu aneh yang dipelajari secara ngawur dan terbalik oleh Seng Wu itu Memberinya ilmu yang luar biasa kejamnya Biarpun pengaruh ilmu itu membalik pada dirinya Membuat dia kalau sedang kumat seperti orang gila Atau lebih tepat seperti iblis sendiri Lau Kang Hui adalah seorang datuk yang sudah mempunyai tingkat tinggi dalam ilmu silat Jarang ada tokoh yang mampu menandinginya Akan tetapi sekarang, bertanding mati-matian melawan muridnya sendiri Dia mulai terdesak sesudah mampu bertahan sampai 50 jurus Kedua lengannya sudah terasa panas seperti dibakar setelah beberapa kali bertemu dengan lengan sembuh Dia merasa menyesal, mengapa tadi tidak membawa golok besar, senjata andalannya Semenjak melepaskan kedudukan sebagai ketua Tian Lipang dan bersemedi Ia telah menyingkirkan golok itu Maka tadi ketika pergi ke tempat ini, dia pun tidak membawa senjata Hehehe, Lau Kang Hui, sekarang engkau mati kata sembuh Sikapnya sama sekali berubah dan tidak lagi menyebut suhu Lau Kang Hui menjadi nekat dan dia pun mengerahkan seluruh tenaganya, menerjang ke depan Hiarat bentaknya dan suara gerengannya bagaikan seekor binatang buas yang terluka Seng Bu tersenyum mengecek Pada saat kedua tangan guunya yang mendorong itu meluncur ke arah dadanya Tiba-tiba dia merendahkan diri hampir berjongkok sehingga kedua tangan Lau Kang Hui menyambar lewat atas kepalanya Dan pada detik itu juga, tangan kiri Seng Bu sudah mencuat ke depan Menghantam dengan telapak tangannya ke arah dada Lau Kang Hui Huk, metu kakek itu melotot, punggungnya melengkung dan dia pun terbanting ke belakang, terijengkang Kau, kau suaranya lalu terhenti karena dia muntah darah Tubuhnya berkelojotan sebentar, matanya mendelik memandang Seng Bu dan akhirnya dia tidak bergerak lagi Kulit tubuhnya berubah menghitam seperti dibakar sampai hangus Seng Bu mengeluarkan suara tawa yang mengerikan itu lagi sambil berdiri memandangi ketiga buah mayat yang hangus itu Mendadak sikapnya berubah lagi, termenung dan pendiam Segera dia berlari ke perkampungan Tian Lipang, dan dipukulnya kentungan tanda bahaya dengan gencar Tentu saja para anggota Tian Lipang sangat terkejut Bahkan yang masih tidur segera terbangun Mereka berlari-larian menuju gardu di mana Seng Bu memukuli kentungan dengan gencar seperti orang kesetanan Setelah semua anggota berkumpul, kurang lebih seratus orang banyaknya Dan mereka bertanya-tanya mengapa pembantu ketua baru itu memukuli kentungan tanda bahaya Seng Bu menghentikan perbuatannya dan dengan napas terengah dia berkata Selaka, terjadi pembunuhan besar-besaran Apa? Siapa yang dibunuh? Di mana? Apa yang terjadi? Pertanyaan-pertanyaan itu saling susul dengan gencar, ditujukan kepada Seng Bu Mari kalian semua ikut aku dan lihat sendiri katanya dan dia pun berlari keluar dari perkampungan, diikuti oleh semua anggota Melihat pemuda itu lari menuju ke semur tua yang merupakan tempat yang ditakuti dan dikeramatkan, para anggota menjadi makin heran Akan tetapi mereka mengikuti terus sampai akhirnya Seng Bu berhenti di dekat semur tua yang tertutup semuk belukar Nah, kalian lihatlah sendiri katanya sambil menunjuk ke arah tiga sosok mayat di atas tanah Ketika para anggota melihat ketiga buah mayat itu, mula-mula mereka tidak mengenal Akan tetapi setelah mereka mengamati wajah-wajah menghitam itu dan bisa mengenal mereka, tentu saja mereka menjadi gempar Ketua lama, ketua baru beserta wakilnya telah mati dibunuh orang, mati dalam keadaan yang sangat menyedihkan, dengan seluruh tubuh menjadi hangus Terima kasih telah menonton!